Selamat datang di Wahana Edukasi, tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang datang di dalam ruangan ini. Oke baik teman-teman semuanya, sekarang kita sudah kedatangan tamu dari SMA Islam Teratai Putih. Dan kali ini saya ditemani oleh co-host yang sangat cantik, diwakili... Belum ya, ashabillah azim, terlalu bersemangat Kak. Oke gak apa-apa, namanya siapa Kak? Nama aku Naswadabila. Naswadabila oke, jadi kali ini saya didampingi oleh co-host ya langsung dari SMA-nya nih. Menjadi dari SMA bawa host sendiri, dan ini akan bersama-sama kita akan sharing dengan kedua tamu kita ya. Nah, enaknya mulai dari mana Kak Naswa? Kita tanya-tanya dulu Kak ya namanya siapa. Iya betul. Jauh-jauh dari Bekasi nih, dari SMA Islam Teratai Putih Global. Coba? Yuk, boleh kenalan dulu. Oke. Kenalin nama aku Nadila Nafisa. Iya. Dari SMA Islam Teratai Putih Global. Aku kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA, oke. Panggilannya? Panggilannya Najla. Najla, oke. Oke, perkenalkan nama aku Hilya Salza Nadila dari SMA Islam Teratai Putih Global. Aku kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS, ada IPA, ada IPS. Oke, panggilannya Hilya? Hilya. Oke, ada Hilya, ada? Najla. Najla. Hilya, Najla. Hobinya apa nih? Kalau aku hobinya nonton film, lari, suka denger musik. Kalau Hilya? Kalau aku sih ya lari. Lari. Oke, silahkan. Najla. Nah, teman-teman nih ya, teman-teman kan. Kalau gede cita-citanya jadi apa sih? Kalau gede kayak Susana aja. Kalau aku sebenarnya ternyata yang jadi dokter lagi ya. Cuma mungkin ada beberapa fakta. Ternyata, jadi aku apa aja sih yang penting jurusan kesehatan. Oke, apa aja yang penting jurusan kesehatan Kak Nazwa? Ini di RSI kebetulan ada fakultas kedokteran. Kok tau sih? Fakultas kedokteran gigi. Boleh nanti aku kasih tau gedung-gedungnya. Setelah kita podcast ya. Oke, sip. Pokoknya minatnya di bidang kesehatan ya. Apapun itu ya. Yang udah ada list di otaknya apa aja? Keperawatan, farmasi boleh. Gizi juga boleh. Gizi boleh. Kedokteran umum nggak? Oh nggak terlalu berat. Oh nggak terlalu. Kenapa berat? Materinya banyak. Oh materinya banyak. Kedokteran gigi? Kedokteran gigi bukan kesehatan. Oh pengen itu ya? Kedokteran gigi itu materinya nggak berat ya. Tergantung seberapa besar gigi yang dia peroleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau Kak Hilia nih, kita beranjak ke Kak Hilia. Boleh dong Kak Nazwa? Kalau dilihat-lihat dari hobinya nih, Kak Hilia kan suka lari. Kayaknya mau jadi chasis nih Kak Hilia. Iya. Chasis. Bener? Iya. Eh, akhirnya kebangkian. Iya, bener-bener. Bener banget, bener banget. Cita-citanya mau jadi apa? TNI. Oh TNI. Tentara Wanita. Tentara Wanita. Oh oke, oke, oke. Dan mau masuknya dari jalur apa nih? Kan begini kan Azwa. Untuk masuk TNI kan itu punya banyak jalur ya. Ada jalur Bintara, ada jalur Tamtama, kemudian ada jalur Perwira. Yang jalur Perwira harus melalui sekolah yang namanya itu sekolah Akademi Militer. Nah, kalau nah Hilia, maunya dari mana nih masuknya untuk TNI-nya? Kalau untuk masuk sih, dari mana aja ya? Yang penting. Kok dari mana aja? Dari orang dalam ya Hil? Enggak juga. Eh, gak bisa dari mana aja loh. Karena menentukan pilihan ini nanti akan menentukan karir kedepannya. Tentu yang Tamtama akan, perjalannya akan lebih panjang daripada mereka yang Bintara ya. Kemudian mereka yang Bintara, perjalannya akan lebih panjang ketimbang mereka yang Perwira. Perwira itu kan sudah masuk struktural. Maunya sih Bintara, cuma kalau misalkan, ya Rezeki kan gak ada yang tahu ya. Oh iya betul. Kalau misalkan Rezeki-nya di Tamtama ya, ya gak apa-apa. Oh gak apa-apa juga. Kita kan bisa merintis dari awal gitu. Apakah kamu yakin merintis dari awal itu mudah? Insya Allah. Yakin? Yakin. Yakin, oke. Teruslah bertekad ya Kak Hilia. Tapi begini Kak Nazwa, yang menarik itu adalah kira-kira apa ya yang menginspirasi Kak Hilia ini. Sehingga menetapkan cita-citanya itu ingin jadi tentara. Saya sendiri sih terinspirasi dari ayah saya ya. Oh ayahnya tentara. Jadi kayak enak juga nih kalau jadi tentara gitu. Asik gitu. Walaupun emang rintangannya berat banget gitu ya. Bener banget. Oke, oke, oke. Jadi ini cita-citanya mau bergerak di bidang kesehatan, ini mau jadi tentara. Kedua-duanya sesama abdi negara Kak Nazwa. Oke baik teman-teman semuanya. Cukup di sini ya. Sharing kita kali ini dengan Kak Najla, Kak Hilia, dan Kak Nazwa. Terima kasih telah mendampingi saya untuk menjadi co-host di podcast kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali. Nanti di lain waktu dengan kami tetap di Wahana Edukasi Podcast Yarsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Selamat datang di Wahana Edukasi. Tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang berkunjung ke dalam ruangan ini. Oleh karena itu, saya mau perkenalkan nih teman-teman semuanya. Kali ini saya nggak sendirian. Melainkan saya ditemani oleh co-host yang katanya, kata teman-temannya, itu handal banget untuk men-interview orang. Boleh dong kenalan co-host saya? Iya, jadi saya adalah... Namanya dulu, kak? Iya, bener. Saya Permana Sidik Inanjar. Permana. SMA Terput. Jurusan IPA. Oke. Ngapain kenalin jurusan? Kan kamu co-host. Oh iya, bener. Iya, cukup nama doang. Pamer dikit. Oke, pamer dikit ya. Baik. Kak Permana. Nah, bersama kita sudah hadir dua orang yang sangat spesial ya. Sengaja kita undang jauh dari Bekasi untuk datang ke Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto, Menara Universitas Yersi, hanya untuk podcast, kak. Betul. Ini undangannya spesial. Kalau mereka lihat undangannya itu ada tulisannya berlapiskan emas. Jadi kenalan dulu, kak. Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Prameski, dari SMA Islam Terasa Ibuti Global, jurusan IPA. Jurusan IPA. Panggilannya? Cahya. Cahya. Enggak cahya, nih. Enggak. Cahya aja, cahya. Cahaya, ya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Afanaguroho, diusaha dimanggil Danu, dan dari kelas 12 IPA juga. IPA, oke. Cahya dari IPA, Danu dari IPA. Sama-sama IPA. Ini langsung satu frekuensi, kak. Ipa semuanya. Sama. Kira-kira menariknya kita tanyain apa dulu, nih, kak? Kita tanyain seputar sekolah dulu, deh. Belum sekolah, perkenalan dulu, kak. Oh iya, bentar. Oh iya, tadi kan udah. Ternyata salmong. Oke, baik. Tentang sekolah, nih. Gimana kesannya bersekolah di Sekolah Islam Teratai, dan bagaimana kesannya ketika dapat undangan, bahwa kalian akan berkunjung ke Universitas Yarsi? Ini dua hal yang berbeda ya, atau orang diceritakan. Kesan sekolah di SMA Islam Teratai, itu orang yang nampak dapat banyak ilmu yang orang yang saya nggak tahu, jadi tahu. Terus, kalau kesan diundang di Universitas Yarsi, itu banyak nambah ilmu juga tadi tentang psikologi, kadang kurang nyambung ya, kalau orang tanya kesan itu adalah apa yang dirasakan sebelum kamu kesini. Oh sebelum kamu kesini? Iya. Kalau kamu tadi cerita kenal psikologi, kenal ini, saya tanya bagaimana testimoninya setelah kunjungan di beberapa fakultas. Begitu, nggak apa-apa ya, bercanda doang. Oke, Kak Anu, boleh dong. Pertama kali saya sekolah di SMA itu, sebenarnya sih SMA sama aja sekolahnya, disitu juga. Oh disitu juga, oh jadi dia lengkap ya? Mulai dari apa tuh? Mulai dari SD, oh saya kira mulai dari SMK ya? SMK juga. Oke, baik. Dari pertama masuk SMA Terput, ya saya sih biasa aja sih, kalau di SMA udah gak pernah, udah sering gitu loh. Yaudah, karena kamu udah sering dari SMP-SMA, yang kamu dapat apa selama sekolah di sana? Nggak ada gitu, kesan-kesan kayak, uh gitu, bangga gitu jadi murid di sana gitu. Iya bangga. Contoh ya, contoh, Kak sebelumnya saya nggak pernah jadi imam. Selama sekolah di SMA Teratai Islam Terpadu ini, saya jadi imam terus, Kak. Imam Mas Buk gitu, contoh. Imam untuk dia, iya. Yaudah, sekarang ketika dapat undangan datang ke Yarsi, yang kamu pikirkan apa tuh? Awalnya ya, ya menurut saya sih Yarsi biasa-biasa aja gitu. Setelah saya lihat dalamnya itu, wah, perfect banget. Kamu udah kenal, kamu sendiri Kak, apa namanya, Kak Cahya, sudah kenal Yarsi belum? Sebelumnya? Yarsi kan pernah datang ke ACM Akadar. Oh pernah? Pernah. Kapan tuh? Belum akhirnya. Tahun kemarin. Oh pernah? Edukara ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Udah kenal lewat situ ya. Kak Danu juga sama? Iya, sama. Oke, apa lagi nih Kak yang mau ditanyain? Apa lagi ya? Ya seputar mungkin, pernah mungkin di sekolah tuh agak jenuh nggak sih? Kak, jangan tanya sekolah dong, kan kita di universitas sekarang. Universitas sekarang nih. Maksudnya gini, kan lingkungan SMA sama kuliah tuh beda gitu kan? Oh iya, totally different itu. Nah itu dia. Kalau SMA ini mungkin, ngerasa jenuh nggak gitu? Kayak pengen cepet-cepet lulus gitu. Oh iya, benar-benar. Kayak gitu nggak? Oh, kalau saya sih emang, ya adalah, menurutnya mau cepet lulus. Cuman, ya kalau masalah teman-teman kan udah akrab banget di SMA gitu ya? Iya. Jadi kayak gak mau lepas aja teman-teman. Oh gak mau lepas. Sulit. Sudah setiak kawan banget gitu. Jadi kalau kita langsung ke universitas, kan kita juga gak tau teman-teman kita kayak gimana. Pasti semuanya, ya, baru. Iya baru. Ya gak samalah sampe di SMA gitu. Pasti ya. Yang biasanya kita kenal gitu. Ya kalau aku, ya sama kayak Danuk, kan kita juga waktu itu, masuk SMA kan angkatan Corona ya? Iya. Jadi kan, itu. Jadi memori-memori sama teman-teman tuh susah gitu. Gak ada. Karena kan lewat online kan? Belajar juga lewat online. Jadi, kurang gitu. Dan baru, masuk sekolah tuh kelas 11 akhir ya? 11. Iya, jadi, itu ya dirit banget. Ini sekelas kan? Sekelas. Sekelas ya? Oke. Next, kalian itu setelah, apa namanya? Setelah, belajar banyak tentang IPA, kemudian apa yang menjadi cita-cita kalian yang kalian impikan itu apa? Terutama, universitas ataupun jurusan kuliahnya itu pengennya apa? Cita-cita. Cahaya dulu ya? Cahaya dulu. Kalau aku pengennya kerja di teknisibel, jadi nanti aku ambil jurusannya teknisibel di ITB. Oh, pengennya teknisibel di ITB ya? Oke. Kalau Danu? Sebenarnya sih saya kerjaan itu mau, jadi, yang berbau teknologi informasi gitu. Yang berbau teknologi informasi, oke. Jadi, saya masuk universitasnya itu di ITB. Oh, pengennya ITB ya? Oke, oke. Ini kalau, kalau ITB yang menjadi harapan, ternyata belum, belum rezekinya gitu. Ya, itu second option-nya bisa gak Yarsi? Nego, nego. Nego. Sini, nego. Oh, teknisibel gak ada, tapi kalau teknik informatika ada. Jadi, teknik informatika di Yarsi ya, sedikit saya jelaskan ini ya. Selain mengajarkan tentang multimedia seperti ini juga, teman-teman juga diajarkan tentang AI. Artificial intelligence yang sekarang itu sedang berkembang. Dan Universitas Yarsi beberapa kali mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri dalam rangka riset ya, dalam rangka riset. Dan itu memang appreciate gitu loh. Appreciate dari lembaga luar negeri tersebut, sehingga diundang ke sana. Kemudian beberapa kali juga dosen-dosennya itu memenangkan hibah-hibah teman-teman semuanya. Hibah-hibah penelitian di bidang AI. Jadi, jangan heran nanti kalau teman-teman nanti keluar dari ruangan ini, keliling di sedikit ruangan yang ada di sekitar sini, itu adalah fasilitas-fasilitas yang diraih oleh para dosen atas dasar prestasi mereka. Jadi, kalau mau mendalami tentang teknik informatika DRC, bolehlah untuk kunjung-kunjung. Kemudian tanya lagi ya setelah ini ya. Jadi, kita tidak menutup pintu nih untuk teman-teman untuk bertanya kembali. Karena memilih jurusan itu dilemanya besar teman-teman. Kayak saya nih, awalnya pengen HI. Ternyata hi-hi-hi-hi doang. Kemudian pengen masuk ke dokteran. Ternyata itu hanya sekedar impian. Pengen masuk ke dokteran malah sipil. Akhirnya sekarang malah terjurumusnya, ini tidak terjurumus ya, terpilihkannya itu adalah jurusan psikologi kalau saya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sharingnya. Terima kasih juga ke Kak siapa ini? Kak Permana telah menjadi co-host menampingi saya membersamai Kak Cahaya dan Kak Danu. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat berjumpa kembali dalam Wahana Edukasi di Podcast Universitas DRC. Bye-bye teman-teman semuanya. Oke baik teman-teman semuanya, selamat datang di Wahana Edukasi. Tempatnya sharing edukasi dengan siapa saja yang datang di dalam ruangan ini. Oke boleh tepuk tangan untuk kita semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan saya didampingi oleh teman yang sangat istimewa untuk menjadi co-host di dalam podcast kali ini. Boleh dong kenalan dulu Pak? Boleh kok, boleh boleh. Perkenalkan nama saya Sakti, disini saya sebagai co-host baru ya, co-host baru berarti jatuh aja ya. Oke Sakti, tolong temani saya untuk menginterview tamu kita kali ini ya. Oke boleh banget Kak, boleh banget. Gali sampai yang paling dalam. Saya gali sampai lubang-lubang paling bawahnya kok. Oke siap. Oke. Kita sudah kedatangan dua tamu, Alhamdulillah yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Betul. Tinggal diakat nikahkan aja ini Kak ya. Aduh boleh, boleh tuh Kak, boleh boleh. Kalau boleh tahu nih teman-teman semua dari sekolah mana, saya sama juga sih. Tapi saya gak mau, kita gak usah pura-pura kenal aja. Iya, benar-benar, benar. Kami berdua berasal dari Bekasi. Oke, oke. SMA Islam Trata Putih Global. SMA Islam Trata Putih Global. Oke. Oke, jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini. Sayang kalau kita gak kenalan ya. Kenalan dulu dong. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Oh ya, selamat. Oh udah siap, udah siap. Udah siap. Tinggal dipanggil penghulunya nih kalau udah siap. Langsung kodakan nih Kak, saya bawa jas nih. Boleh, saya yang belum siap. Wow, oke. Yuk, boleh kenalan dulu. Boleh, dari yang kakaknya dulu dia kenalan. Halo semuanya, perkenalkan. Kak, mohon maaf. Maiknya, maiknya. Oh iya. Oke. Sayang nanti kalau ngobrolnya gak kedengeran. Nanti jadinya kurang koneksi gitu ya. Betul banget. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Roro Bagus Ayu Namar Asifa. Oke. Oke, Kak Roro dari IPS ya. Panggilannya siapa? Bener Roro? Bener. Bener ya? Oke, gak salah. Saya dulu juara TTS. Teka teki sembarangan. Waduh, teki sembarangan. Oke, yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devan Alviansa. Muhammad Devan Alviansa. Dipanggilnya Devan. Oke. Saya dari jurusan IPS. Eh, IPS. Oh. Agak kepleset. Mungkin dulunya mau ke IPS, Kak Devan ini. Bukan. Atau? Dia udah ragu duluan tadi mau di akad nikah. Wah, aduh. Kan jangan nervous, Kak. Kan begini, Kak. Gimana? Hadisnya itu kan harus seufuk. Seufuk itu artinya satu frekuensi. Betul. Jadi karena pasangannya bilang IPS, dia langsung kepleset jadi IPS juga. Mungkin karena sehati kan. Kelop gitu, Kak. Udah kelop. Padahal udah jelas-jelas kelasnya beda, kan? Kelasnya beda. Beda. Wali kelasnya juga beda, kan? Jangan-jangan saya cinlok di sini lagi. Waduh. Setuju gak, audiens? Waduh. Setuju gak? Dan dari info yang kita dapat, informasi yang kita dapat, Kak Devan kenapa ngomong cinlok? Kak Devan sebenarnya gak jauh-jauh dari apa juga? Oh, kebetulan saya jualin cinlok. Waduh. Deket dong ya. Jadi begini, Kak, ya. Ini menarik nih. Ada yang dari IPS, ada yang dari IPA. Tentu kita penasaran dong terkait dengan apa yang menjadi goals-nya nanti setelah lulus dan berjibaku ya, belajar di dunia IPS, di dunia IPA. Itu kan perlu, pastinya ada effort yang dikeluarkan untuk menggapai cita-cita di kemudian hari. Betul? Betul banget, Kak. Jadi boleh dong sharing apa yang menjadi cita-cita utamanya. First option-nya, lalu second-nya, third-nya juga gak apa-apa. Kalau buat cita-cita sendiri, yang pertama, saya sebenarnya harusnya ngambil upah ya, soalnya saya mau daun upah momen. Oke. Cuma, saya pikir ada yang gak kuat nih, jadi ada ke IPS-nya. Biar dia aja yang lebih kuat ya. Biar dari yang prianya aja, Kak. Betul. Biarkan saya saja, kamu gak akan kuat. Oke. Oke. Dicatet, Dicatet, Dicatet. Lanjut, Kak. Saya sendiri, maunya jadi apa aja, tapi gak apa aja sih. Yang penting kerja di BUMN, tapi pengennya jadi CEO BUMN. Itu first second-nya. Pengennya jadi CEO BUMN. Perusahaan BUMN-nya apa aja bebas? Iya. Begitu? Iya. Oke, baik. Tadi panggilannya siapa? Roro. Roro. Mbak Roro, tadi kan Mbak Roro bilang, saya mau jadi apa aja bebas. Jangan seperti itu ya, Kak, ya? Gak lah, biar cuma emang. Pengennya di BUMN. Kan banyak orang bilang, hidup itu ikuti aja seperti air mengalir. Emang air mengalir semuanya bermuara ke lautan. Ada juga air mengalir yang bermuaranya ke? Kocok. Jadi hati-hati. Bukan saya yang jawab ya, maksud saya. Ada yang bermuara ke kolam ikan. Gitu kan, tempat pemandian. Jadi banyak. Air mineral kan. Masa Kak Roro ke kocok sih. Jadi begitu. Jadi jangan sampai hidup itu seperti air mengalir. Kita harus menjadi nahkoda di perahu kita sendiri. Begitu ya. Sangat kaibat. Jadi harus punya tujuan. Tujuh. Saya udah punya planning buat S2 juga. Oke, luar biasa. S2 setelah S1-nya DRC tentunya ya. Uplas dulu, aplas dulu ya. Uplas dulu dong. Keren, keren, keren. Oke. Kak Buruan, kasih tau cita-citanya apa sebelum diusir. Sebelum diusir ya. Sebenarnya keinginan saya tuh simple. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oke. Nah, untuk lebih menjurusnya saya ingin ke bidang bangunan yaitu desain. Desain grafis? Desain grafis. Desain rumah. Oh, desain rumah. Arsitek berarti. Jurusan arsitek. Biar bisa langsung mendesain rumah tangga, Kak. Begitu. Ternyata. Uplas. Jangan kan desain rumah. Untuk mengatur rumah tangganya saya. Siap. Siap. Udah, ini langsung. Jangankan rumahnya yang didesain hatimu aja kuukir gitu ya. Oke, baik. Sudah banyak yang ngantri untuk diwawancara kali ini. Oleh karena itu, kita sudahkan untuk Kak Roro dan Kak Devan. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Universitas Yarsi. Terima kasih, Kak. Semoga kita di lain waktu dapat berjumpa kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.